Intro Pablo Emilio Escobar Gaviria dikenal sebagai satu diantara pemimpin kartel narkoba paling besar sepanjang sejarah tak hanya mengirim narkoba dari Kolombia ke Amerika Serikat Escobar juga mampu menyuntikkan narkoba ke dunia sepak bola Pablo Escobar dikenal dengan berbagai wajah ia adalah pengedar narkoba, pembunuh, penyuap, pemeras, dan otak dibalik beberapa serangan bom akan tetapi bagi sebagian masyarakat Kolombia Escobar adalah orang suci ia menjadi simbol penolong bagi orang yang berada di bawah garis kemiskinan ia pun menjadi aktor dibalik tingginya popularitas kokaina di Florida, Amerika Serikat Escobar memilih jalur yang unik ia berperan sebagai Robin Hood Modern dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk kegiatan sosial selain itu, Escobar juga membuka keran pengeluarannya untuk sepak bola aksi kebaikan favoritnya adalah menciptakan lapangan sepak bola di daerah kumu Alexis Garcia, Kiko Serna, Rene Higuita, Conto Herrera, dan Paco Maturana adalah beberapa pemain internasional Kolombia yang menikmati lapangan sepak bola Pablo Escobar semua orang berbicara tentang siapa yang menyumbang lapangan dia dikritik karena menjadi raja obat bius namun kami merasa beruntung mendapatkan hadiah Pablo Escobar tidak melempar jala terlalu jauh ia memilih klub kotak lahirannya Atletico National Medellin sebagai tempat mencuci uang Escobar ingin menyulap Atletico National sebagai tim terbaik di Amerika Selatan masuknya narkoba ke sepak bola menjadi sebab tim asal Kolombia itu mampu membeli pemain hebat dari luar negeri keberadaan Escobar menghadirkan prestasi untuk nasional puncaknya mereka memenangi Copa Libertadores setelah mengalahkan klub asal Paraguay Olimpia di laga final usai laga tersebut, para pemain nasional dipanggil ke peternakan miliknya untuk berpesta dan mengambil bonus Pablo Escobar juga berinvestasi di rival sekota nasional yaitu Deportivo Independiente Medellin atau DIM Escobar sering terlihat berada di tribun Estadio Atanasio Girardot ketika DIM sedang bertanding meski sudah mengarah ke sisi bisnis Pablo Escobar tidak pernah lupa dengan kesenangan murni yang dihasilkan sepak bola Escobar secara rutin mengadakan pertandingan persahabatan di rumahnya melawan tim yang dipilih El Mexicano para pemain yang hadir pun datang dengan senang hati karena mereka mendapatkan uang yang tak sedikit setelah melakukan beberapa kejahatan Escobar akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara kabarnya para pemain tim nasional Columbia dan artis papan atas ada di daftar pengunjung penjara Escobar di sana mereka berpesta dan bermain sepak bola di kerajaan yang berlabel penjara milik Escobar pada tahun 1991 La Catedral tempat pemenjaraan Escobar mendapat kunjungan dari tamu yang tak biasa yaitu pencetak gol tangan Tuhan Diego Maradona memenuhi undangan dari raja narkoba tersebut konon Maradona mendapatkan bayaran tinggi untuk datang ke sana pada tahun 1993 Escobar ditembak mati setelah berupaya melakukan pelarian dari penjaranya namun dalam pelariannya Escobar masih menyempatkan mendengarkan siaran kualifikasi Piala Dunia melalui radio kematian Escobar tak hanya menghadirkan kekacauan di dunia narkoba sepak bola pun ikut terkena imbasnya pada Piala Dunia 1994 Konto Herrera terbunuh dalam kecelakaan mobil kemudian Barrabas Gomez meninggalkan timnas setelah mendapatkan ancaman untuk tidak bermain puncaknya back muda nasional Andres Escobar yang melakukan gol bunuh diri melawan Amerika Serikat sehingga menyudahi laju Kolombia di Piala Dunia ditembak mati setelah kematian Escobar banyak pemain bintang yang menolak bermain untuk tim nasional sehingga posisi Kolombia pun di peringkat FIFA merosot dari peringkat keempat menjadi peringkat ke-34 dalam kurun 3 tahun sementara itu kehilangan modal membuat Atletico Nasional membutuhkan 11 tahun untuk memenangi gelar liga berikutnya sedangkan tim-tim asal Kolombia tak ada yang mampu mengangkat trofi Copa Libertadores hingga Ons Caldas melakukannya lagi pada tahun 2004 tak dapat dipungkiri bahwa Pablo Escobar memiliki pengaruh besar untuk sepak bola Kolombia berawal dari kegemaran pada olahraga 11 lawan 11 tersebut Escobar memajukan sepak bola di tanah kelahirannya meski dengan cara yang salah namun kenyataannya kematian Escobar menghadirkan awan hitam bagi sepak bola Kolombia kala itu Terima kasih telah menonton!